Terima kasih telah menonton! Oh ada cewek-cewek ini ya? Ini akan memandu di segmen ini. Segmen apa, Siti? Segmen ngobrol-ngobrol, yuk! Jujur kita belum punya namanya. Siapa tau kalian punya ide, ketenek lovers punya ide. Ada dari acara sebelah ngintip tuh. Iya. Dia kayaknya kurang nyaman dengan acaranya. Sur, sur, ikutan sur! Sur, ikutan sur! Sur! Ini! Sini sur! Lu udah mulai hitungan sekarang sur. Tau lu! Apa sih? Dia gak mau kalau gak ada fee-nya katanya. Sur, udah! Sini ganti Marshall aja! Jangan jauh aja. Ini, duduk, duduk, duduk. Serius, serius. Udah baru datang ah! Baru lupa! Oh udah biar, biar, biar. Udah punya tanah nih, rumahnya tanah. Lu buat lemorin gak diangkat-angkat lu, Tok. Kalo lu syuting gua. Oke. Itu doang. Kampang banget sih. Kalo Darto keputihannya dia belum makeup sama sekali ya. Mau dibagi aja gak tau? Belum, 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 belum pake pomade bro. Alah gak usah lah. Gue tepang oyong kalo pake pomade. Disini udah ada Kak Darto, udah ada Kak Surya. Mereka punya podcast. Nah ini kan mirip-mirip podcast nih. Jadi cocok banget buat ngobrol-ngobrol. Podcast mas. Nanti kita akan kasih topik. Beberapa topik kalian harus menceritakan tentang topik tersebut. Ya. Oke, udah siap ya? Siapa? Siapa nih? Tess, Tess. Masuk dulu boxer. Siapa? Set kegedean begini, blockingnya susah. Set lo kecil ya? Set lo kan bekas setnya The Comment. Hei. Lo diambil sih acaranya. Oh dari pagi-pagi duluan. Kak Surya kan selama Ramadan pake set ini? Ya sebentar doang sih. Iya dimana-mana dulu ngambil acara orang ya. Ternyata. Satu kan kritik selalu. Om, om. Kita mulai ya. Kita putar ya om ya. Om pasang yang mana om? Warna apa? Kita lihat ya. Saya nomor 52 mbak ada gak? Gak sempurna. Kenakalan. Waduh. Tampak seperti tidak disetting ya. Ini ada, kita ada pertanyaan-pertanyaan dari kenakalan tersebut. Endi. Iya apa ya? Aku lihat ya. Iya ampun. Kena kawan saat muda atau akhir-akhir ini yang tidak diketahui oleh orang terdekat? Baiknya sih dulu. Gini lho, gini lho, gini lho. Gini lho, gini lho. Gak mungkin. Kalau bisa, mungkin dong kalau orang terdekat gak boleh tahu, siapa tahu? Orang yang gak kenal, kita kasih tahu aja. Gini, gini, gini. Gimana kalau temennya aja yang bongkar? Saya tahu semua kalian. Saya tahu. Saya tahu. Bapak tahu saya gak? Kita gak mau tahu. Tahu siapa? Lebih gak mau tahu. Saat remaja deh. Saat remaja. Iya, kenapa masa remaja yang menurut kalian konyol banget, kenapa sih gue harus ngelapuin itu? Gitu. Desta tuh banyak anak-anak remajanya. Gak, tapi gak harus di seri sini. Yang layak broadcast lah. Gak ada juga. Saya dulu deh. Berantem-berantem dulu saya waktu remaja. Aduh gak fun ya pak. Berantem-berantem ulan kita sih? Ulan-pukulan sering. Sengket atau tanah? Enggak. Ya salah. Kebanyakan masalahnya apa tuh waktu itu? Gak ada. Cuma gara-gara anak hardcore waktu itu ya. Anak hardcore, anak... Pizza dulu anak indis. Anak bripop. Bripop. Sebuah cafe dia berantem dikukulin. Terus temen-temenya datang semua mengukulin balik. Hancur lah. Lu ikut-ikutan lagi. Kan gue waktu itu lagi di luar kota. Berantem. Konyol-konyol berantemnya. Kak Darto. Nyolong duit 5 ribu. Hampir tiap hari. Dari 2-5 ribu. Itu. Eh sumpah gue di warna lagi. Selama setahun bajak lah. 5 ribu. Pokoknya 5 ribu. Ade yang lebih enak daripada itu. Enggak dong nyak. Tapi kata Suria, katanya Darto waktu dulu pernah pacarin pacarnya Ade sendiri ya? Wah itu bener. Iya. Gua pacarin. Gua pacarin kan lu apain? Kak gimana ti? Lu pacarin gak? Gimana ceritanya kak? Ya kan lu tau dong gue pesona gue zaman dulu ya. Gimana? Esma. Esma. Pesona. Pesona zaman dulu. Yang udah diakalin puluhan juta aja begini. Lu tau gak deh. Darto nih dapat endorsement. Satu kali treatment 10 juta bro. Tiga puluh? Satu kali treatment 30 juta. Tiga puluh juta? Kata dokternya sembilan dari sepuluh pasien berhasil. Berarti dia? Setelah Darto perawatan, delapan dari sepuluh pasien. Dokternya penyerahnya. Gak gitu bro. Gak gitu. Buka dipahas. Bang lu arcak. Gerepika aja ini. Mematung. Gimana? Gimana? Suri apakan akalan remaja yang konyol sor? Gue pernah bakar sendal bapak gue. Bakar sendal bapak gue gara-gara gak dibeliin remote control. Jahat banget. Oh itu konyol sih. Akhirnya dibeliin ya bapak gue. Tapi yang ada kabelnya tau kalau cuma 10 meter. Ngikut-ngikut. Enak banget. Iya. Lu pernah ada kepikiran gak? Ini kalo gue gunting dia masih bisa jalan gak? Asli. 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 Asli gue tuh anaknya penasaran. Orang di kulkas saya gue kira-kira kapan matinya di kulkas lampunya. Gak pernah dapet nih kan? Iya bener-bener. Iya sama. Sama loh. Gue juga gini. Oleh kan tinggal dipencet ya tuan-tuan. Cuma kita gak? Kita ngintik-ngintik gitu kan. Marshall, Marshall kenakalannya apa? Ya sama pak nyolong uang mama saya juga sering pak. Kurang seru yang lain dong. Aku udah mantriin aja. Terjemput ya. Iya saya terjemput pak pekerja. Seks koversial. Wah gopil. Wow. Sempet jadi lukang ojeknya. Gila. Dimuntahin juga sempet pak. Ini pas waktu jalan nih. Lu sedia pak? Aku mau ketawa sih. Si sedih pak. Si dimuntahin pak. Wah gitu kan. Itu kangkung di beti saya pak. Itu kangkung. Itu kangkung. Hei hei hei. Si disini dulu. Enggak, enggak, enggak. Belum cepet. Itu kangkung. Itu kangkung. Itu belum sampai dia ke warteg beli nasi putih. Ternyata gijian ya pak? Ternyata gijian ya pak? Ternyata gijian ya pak? Ternyata gijian ya pak? Pak gopang apa? Gokong apa? Suri dulu suri belum pelar. Suri belum pelar. Suri belum pelar. Itu si Marshall marah. Dia minta telurnya mana? Masa kangkung doang. Dia marah. Lagi muntah, lagi muntah. Gini-gini. Mana telurnya? Bisa dicari ya pak? Kenapa sih kalau orang muntah di gini-gini? Padahal enggak ngar. Biasa. Iya, iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke kita muntah ya. Desta belum sih. Desta belum. Desta belum. Gue yang bongkar deh. Gue yang bongkar deh. Gue paling. Bundel tuh ya dulu gue sempat terjembus ke lembah hitam sih. Keren. Oh jadi lo sempat masuk ke lembah gitu kak? Terpisahkan dari teman-teman karena ya ada suatu hal lah. Gue sih gak berani cerita ya. Gue sih gak mau ngulangin masa-masa itu. Tapi gak apa-apa Nes. Gue gak bisa suruh. Ini terlalu gelap buat gue. Waduh. Sobat insaf tidak ada. Sobat insaf. Luar sobat insaf. Beda-beda. Sedih. Sedih. Keren ya. Tangis lo ngomong gitu. Bagus. Kompak banget. Pokoknya pernah kayak gitu sampe akhirnya saya insaf dan saya sadar bos. Ya bagus. Bagus. Saya balik lagi sekarang dengan semangat spirit yang baru. Dan saya akan terjerumus lagi nanti. Jangan. 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 Coy coy. Next ya. Next ya. Oke. Belom dong. Satu, dua, tiga. Satu lagi Sur, satu lagi. Kok coba dikit ya. Oh lagi-lagi. Cinta aja bu. Saya tinggal nih kayaknya. Lumayan makan durasi ya ini. Ah. Cinta. Ah ya ampun. Surples ya. Surples ya. Surples ya. Cunggu tidak terjadi. Soalnya kalau saya bisa semalaman gak habis cerita-cerita. Eh asal. Lu pacarnya mas sekali. Masul dikawinin. Yang kedua. Oh iya iya. Dulu ada ceweknya. Tapi benar sih Kak Cinta gitu aja. Kan udah punya istri juga. Iya. Gak berani deh. Gak apaan. Iya sih. Gak apaan dulu. Atas nama dulu semua aman bro. Iya. Kira-kira apa nih yang ini. Ya kan Bini beda-beda bro. Iya sih. Penyesalan. Bini gue aman. Karena dia dekat. Oh penyesalan. Penyesalan ya. Oke. Penyesalan warnanya purple ya. Uni ungu. Purple apa tuh Teh? Penyesalan. Coba kita lihat ya. Semakin dalam dan sedih. Untuk penyesalan ini pertanyaannya adalah. Penyesalan terbesar dalam hidup. Sudah. Wow. Coba. Coba. Dimulai dari Kak Surya. Kira-kira apa? Gue sih nyesel. Gue terlalu banyak kerja buat orang lain. Wow. Iya gue baru bisa menikmati. Ya gapapalah pengabdian dulu kali ya. Iya. Oh itu penyesalannya. Kalau sekarang sudah menikmati hidup berarti ya. Hampir. Bikit lagi lah. Amin. Kalau KS gimana? Kalau penyesalan gue. Kayaknya gue bisa menyelamatkan beberapa teman-teman gue. Yang harusnya masih bisa hidup bersama gue sekarang. Oh iya. Jadi gue tidak. Waktu itu mengignore itu akhirnya. Ya dengan sedih hati. Circle gue ada beberapa yang udah. Sikap gak peduli waktu itu ya. Harusnya lo lebih peduli. Oke. Kalau Marcel gimana? Saya nyesel bu. Kalau dulu tuh. Kalau dulu tuh. Saya gak pernah meluk bapak saya. Aduh sedih hatinya tuh. Iya jadi. Kayak ada gengsi gitu pak. Kalau kita anak laki pertama. Meluk orang tua gitu ya. Terus pas waktu bapak saya gak ada. Saya meluk. Pas dia gak bisa meluk saya gitu. Aduh. Sedih banget. Itu penyesalan saya sih. Seumur hidup. Buat teman-teman semua yang di rumah. Yang merasa gengsian. Meluk orang tuanya. Peluk sekarang. Iya. Kalau Kak Darto nih. Penyesalannya apa? Harus lebih gong ya daripada Marcel ya. Tumpah banget ya. Mohon maaf jangan deket-deket boleh ngaget-ngaget dikit. Saya gak pede. Mungkin karena itu. Eh. Lu mau make kak teman mau kagam. Memang pede loh. Mungkin karena itu pak. Penyesalan lu. Kasih lagu-lagu sedih dong. Apa tuh? Penyesalan saya datang. Tahun lalulah. Ketika waktu itu. Ada seseorang yang mengajak saya. Tok. Gue gantiin Danang deh sama lu. Kita bikin show baru Tok. Oke. Yuk kita bikin show baru. Kita bikin the new, the common. Oke. Seperti aku mengenalnya. Iya. Terus. Terus. Udah kong kali kong. Gue ampe select sama Danang. Eh. Gue ampe select sama Danang. Eh. Ternyata aku ditinggal. Dia bikin. Malam-malam. Santo. Kacau sih. Kacau. Kacau. Itu penyesalan. Itu siapa sih pak orangnya pak? Ya. Sudah jelas. Udah jelas tadi dia. Oih. Apa sudah ya? Tuh ada waktu lima menit. Orang-orang. Orang-orang nonton. Kita selesaikan jalan-jalan. Lima menit aja. Lima menit aja. Lima menit aja. Biar tidak ada penyesalan. Biar tidak ada penyesalan. Tidak. 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 Lucu nih. Lucu nih lucu. Kenapa nih. Milih ke yang sedih. Waktu itu. Hujan rintik-rintik. Waktu itu. Nggak usah nyanyi. Nggak. Nggak, sama sih sama Marcel. Saya nggak sempat memeluk bapaknya Marcel. Bapaknya Marcel. Belum kenal. Belum kenal. Bapak saya. Bapak saya, Bapak. Pak Desa, kalau Marshall kan gengsian. Makanya dia nyesel, gak pernah ngelukap-ngeluk. Gue deket, tapi waktu bokap gue terakhir mengembuskan avasinya, gue lagi gak pas di sebelahnya. Gue waktu itu lagi... Kerja? Pulang, pulang ke kosan. Pokoknya gue pulang, pas di jalan dikabarin bokap udah gak ada. Ini untuk informasi ya, itu berapa jam ya sesudah bokap belum meninggal, kita nongkrong di parkiran, masih ngelawak loh. Bukan gue ngelawak lembu. Tapi yang pasti bokap juga gak pengen liat gue berlap-lap. Temen-temen juga pengen lu langsung gelap lagi. Bokap masih ada, nikmatilah masa-masa bersama bokap lu. Terima kasih buat Darto sama Surya. Sebulah kebalik. Kebalik pak. Kayaknya gak mirip. Surya makasih udah mampir loh Surya. Makasih loh. Udah, habis ini kita akan ngomong bareng sama Tata Janetta. Jangan kemana-mana. Tetap itu Night Show. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman gue. Dibode-bode cinta. Iya kan kurang bodoh apa gue ditinggalin gitu kan. Kita lihat flashback lu waktu jaman-jaman itu ya. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Tapi bukan itu yang akan kita omongin. Gak usah. Gak usah, gak usah.